Kita ke informasi selanjutnya digagalkan korbannya, seorang penjamret perhiasan babak belur diamuk warga. Pelaku sempat terjun ke sungai dan bersembunyi di dalam saluran air. Supriyadi, 37 tahun, warga Dupak Rukun, Surabaya. Menjadi bulan-bulanan warga di jalan pacar Kembang, Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur, Senin Siap. Sebelumnya pelaku bersama satu rekannya menggunakan sepeda motor, membuntuti korban yang berjalan kaki. Di saat jalanan sepi, pelaku menarik perhiasan kalung serta gelang milik korban, hingga terjadi tarik-menarik. Korban yang berteriak minta tolong langsung direspon warga. Tak ingin tertangkap warga, pelaku lari menceburkan diri ke sungai dan bersembunyi ke dalam gorong-gorong. Aparat polsek Tambak Sari yang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan warga dan membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Tersangka mengambil kalung korban. Namun demikian, karena korban dilihat ada gelang, disangka berharga sama tersangka, sehingga tersangka mau berniat mengambil pasang kembali untuk gelangnya dari korban. Namun demikian, korban mempertahankan sehingga masa berdatangan. Masa berdatangan selanjutnya tersangka menyeburkan diri ke kali atau sungai. Polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang berhasil kabur. Arief Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.